Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan channelku Rani Setyani Ciuciu aku disini kerja di Saudi sudah hampir 10 tahun begini keadaan di rumah orang Saudi kalau tidur harus dikursi seperti ini beginilah nasib pembantu tidur harus dikursi jadi bagi yang ada di Indonesia yang hanya untuk menelpon minta duit lihatlah bagaimana kita kerja disini pas istirahat pas kita tidur malam kita hanya tidur di atas kursi seperti ini tidak ada ruangan lain dan ruangannya sangat kecil sekali seperti ini ini temanku lagi tidur seperti inilah keadaan kerja di Arab Saudi kita tidur hanya di kamar kecil seperti ini jadi bagi yang di Indonesia yang hanya menelpon untuk minta duit tolong kasih Hani kita yang disini yang kerja yang membanting pulang yang kerja tidak ada istirahatnya seperti inilah keadaan kerja sama orang Saudi emang kerja sama orang Saudi itu gimana nasib tapi nasibku seperti ini kalau tidur harus dikursi seperti ini kecil kadang badan kalau bangun tidur suka sakit suka malas tapi gimana lagi kita disini untuk mencari uang untuk membiayai kebutuhan anak aku dan tidur pun di luar sana disana tempatnya majikan jadi kita kalau tidur di luar ada si kamar kecil khusus tapi kecil banget seperti ini seperti inilah tidak ada ranjang ataupun kasur yang mewah seperti orang yang dipikirkan seperti inilah keadaan kita yang terjadi sama orang Saudi jadi berpikirlah untuk dua kali jika untuk minta uang karena beginilah kondisinya cuman kita tetap bersyukur karena masih ada tempat tidur beginilah tempat tidurnya dan begitu saja video aku jangan lupa tonton video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati